Gue suka ngerasa ya, orang yang kerjanya nanyain pesan moral, ini pesan moralnya apa nih? Nonton Panji pesan moralnya apa? Ini buku, komik, film pesan moralnya apa? Gue suka ngerasa orang yang seperti itu, kayaknya gak punya temen deh. Kalaupun ada temennya gak asik. Setidaknya gak asik menurut gue dan banyak orang di Indonesia. Karena gue mesti ngebayangin, ini orang-orang kayak gini kalau diajak nongkrong, pasti nanya. Sebentar nih, sebelum kita nongkrong nih, tongkrongan kita nanti nih, ada pesan moralnya enggak? Lama-lama gak diajak nongkrong sama temen-temen. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gue membuka konser tersebut dengan stand-up, pecah, lalu mulai malam itu gue memastikan untuk mengejar cita-cita gue sejak pertama kali stand-up di tahun 2010. Gue harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu semua usaha gue yang lu lihat, semua pertunjukan yang gue bikin adalah langkah demi langkah yang gue ambil supaya bisa terjadi. Dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gue akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gue akan jadi peluang pertama di sana. Dan gue minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar Istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok termasuk yang di belakang gue. Termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini, panggungnya tepat di tengah Istora Senayan melingkat. Jadi seperti yang kita tahu, ada kecenderungan di antara masyarakat Indonesia yang selalu mengharapkan ada pesan moral dalam karya. Terutama karya seni. Nah menurut gue ini membingungkan. Karena sejauh yang gue tahu, dan gue mungkin salah ya, tapi kan gue kuliahnya di Fakultas Seni Rupa dan Design di ITB. Seni itu tidak ditujukan untuk punya pesan moral. Seni itu sebenarnya hanyalah ekspresi diri. Tugasnya seniman adalah mengekspresikan dirinya dengan jujur. Masyarakat boleh nilai, bagus atau enggak, suka atau enggak. Tapi menugaskan seniman untuk naruh pesan moral dalam karya seninya, seni lahir di dunia itu bukan itu. Sejak pertama kali lukisan tangan, ada di Leang Timpuseng, di Sulawesi, yang dikatakan sebagai handprint painting tertua di planet ini. Jadi katanya, katanya itu, lu tahu kan, jadi ada di gua-gua gitu, tua, itu biasanya suka ada lukisan tangan kan. Jadi bukan lukisan yang digambar, kayak gambar bison, diburu gitu, bukannya kayak gitu. Tapi, jadi ada orang naruh tangannya, terus dia ngambil tanah, fup gitu. Jadi ketika tanahnya dicopot tuh, ada sisanya gitu. Nah tertua tuh katanya di Leang Timpuseng tuh, sebuah gua di Sulawesi. Dari zaman pertama kali itu terjadi, itu adalah ekspresi, diri, enggak ada pesan moral. Pada zaman itu, enggak gitu sih. Temennya bilang, pesan moralnya apa? Pukul. Enggak ada. Enggak ada. Dari pertama kali alat musik, ditemukan di sebuah gua. Jadi dulu di sebuah gua itu, ditemukan alat musik, tiup pertama, yang dibuat dari tulang, kalau gue enggak salah. Itu tuh adalah ekspresi diri. Mona Lisa itu, enggak ada pesan moralnya kayaknya. Enggak ada. Sebenarnya pesan Mona Lisa tuh, lukisan pesanan orang. Tapi yang ingin gua sampaikan adalah, seni itu tidak ditugaskan, untuk punya pesan moral. Seni itu hanya bertugas untuk, menjadi hasil, dari ekspresi perasaan seseorang. Jadi kan orang punya perasaan. Perasaan ini kan abstrak. Enggak bisa dulu pegang gitu. Yang tahu cuman, cuman yang punya perasaan. Abis itu, pada masanya, yang punya perasaan tuh, pengen keluarin perasaan itu, ke bentuk yang orang bisa lihat. Mungkin mereka enggak bisa paham, tapi lu bisa lihat lah. Mungkin, bentuknya adalah musik, the blues, mungkin ekspresinya adalah tari, mungkin ekspresinya adalah komedi, mungkin ekspresinya adalah lukis, mungkin patung. Dan tentu ekspresi perasaan seseorang, tidak semuanya bisa dipahami, tapi setidaknya, senimanya ketika ada ngeluarin itu dalam dirinya, seperti yang dia inginkan, bentuknya itu, dia udah ngerasa, oke tugas gua selesai. Nah memang, makin kesini, orang tuh pengen punya, replikasi dari lukisan tersebut. Atau bahkan pengen punya lukisan tersebut. Pengen punya, ekspresi tersebut. Bagi senimanya, gua mah cuma pengen bikin lukisan gitu. Orang ngeliat, aduh ini bagus banget kok, gua ngerasa, ngerasa deket, yang ngerasa terhibur mungkin, gua ngerasa ada sesuatu yang nyambung, mungkin yang gua rasain, bukan sesuatu yang lu dinyatkan, tapi gua suka ini. Ini boleh gua minta gak sih? Kata yang punya, ya ambil aja gitu. Gak ada harganya, ambil aja gitu. Terus ambil. Lama-lama ada orang pernah pengen juga kan, lama-lama dibilang, wah ini kalau misalnya gua kasih gratis mulu sih, gua gak bisa bikin lukisan. Yaudah setidaknya gua jual, supaya duitnya bisa gua pake, untuk tetep makan, untuk tetep beli cet, kanvas, sehingga gua bisa tetep melukis. Pokoknya duit gua terima, supaya gua bisa terus melukis. Terus sampai lama-lama biasanya, ketika gua udah meninggal, baru ada scarcity, kelangkaan. Seniman ini udah meninggal, sehingga gak bisa nambah lukisan lagi. Berarti semua lukisan karya seniman ini, udah terjadi, udah cuma 150 misalnya, yaudah cuma 150 itu, mulailah berburu kan. Makin sedikit, yang tersedia di pasaran untuk dimiliki, makin mahal harganya. Dan kadang-kadang, karena udah mulai ada aspek jual beli, selalu ada anggapan bahwa, yang beli itu berhak nuntut, kepada yang bikin. Enggak. Gak pernah. Gua pernah bahas juga kan di stand-up gua, bahwa, banyak fans mengaku dia punya hak untuk, bikin karya kayak gini dong, bikin karya kayak gitu dong. Dia gak ada, gua mau bikin karya semau gua. Terus mereka bilang, kita bikin gua yang beli. Ya lu kalau gak usah, gak usah beli, ntar orang lain yang beli gitu. Nah, kembali ke poin kita pertama, berharap seniman, untuk, ngasih pesan moral dalam karya itu, aneh sekali menurut gua. Lu boleh gak setuju, sama karyanya. Misalkan ada seorang, pekarya bikin sebuah karya sendiri, dar. Terus dia bilang, gua gak suka nih, ini gak ada karya, gak ada pesan moralnya. Kalau reaksi dia adalah, lain kali bikin karya, pakai pesan moral dong. Salah menurut gua. Tapi kalau misalnya beli gini, gua gak suka nih, ini sendiri gak ada pesan moralnya. Menurut gua, bagusan versi yang ini, ini ada pesan moralnya. Gua suka yang ini. Nah itu masih boleh. Atau, gua gak suka ini, karena menurut gua ini gak ada pesan moralnya. Gua akan bikin kayak begitu, tapi yang gak ada pesan moralnya. Nah itu masuk akal. Kayak si ini. Aduh, namanya siapa ya? Pineman. Nicholas Pineman? Christopher Pineman? Nicholas Pineman kayaknya. Tau gak, pelukis yang bikin lukisan penangkapan, eh penangkapan di Ponegoro. Pangeran di Ponegoro. Ada di Youtube gua tuh, gua pernah bikin video Youtube yang judulnya Lukisan palsu atau abal-abalan atau apaan gitu. Di Rijksmuseum di Amsterdam. Gua ngeliat ada lukisan, si Pineman itu bikin lukisan tentang penangkapan di Ponegoro. Raden Saleh ngerasa lukisan itu salah. Pertama-tama, lukisan ini menggambarkan ketidaktahuan Pineman akan apa yang terjadi. Raden Saleh ngerasa orang Jawa punya hak untuk berpendapat kan. Emang punya opini, maaf, biasa-biasa jadi bilang. Pertama, bajunya di Ponegoro dan pasukan-pasukannya itu lebih mirip baju orang Persia daripada baju orang Jawa, kata Raden Saleh. Kedua, lu menggambarkan pangeran di Ponegoro bahwa senjata. Pangeran di Ponegoro ditangkep di bulan Ramadan. Mereka gak lagi perang. Gak mungkin. Terus itu digambarkan pangeran di Ponegoro itu tertunduk gitu. Raden Saleh gak suka, Raden Saleh bikin, nih, gue bikin penangkapan di Ponegoro versi gue. Bajunya beda, posisinya beda, menunjukkan bahwa dia di jebak dan Raden Saleh naro dirinya dalam lukisannya. Kalau lu lihat lukisan penangkapan pangeran di Ponegoro, ada Raden Saleh disitu. Pengen bilang bahwa dengan naro dia disitu, seakan-akan dia ngeliat kejadiannya pengen bilang bahwa gue lebih paham. Nah, itu adalah reaksi yang sebenarnya ideal. Lu gak suka sama sebuah karya seni, ya lu bikin karya seni sendiri atau lu dukung karya seni yang menurut lu sesuai. Tapi minta sebuah karya seni untuk punya pesan moral, itu sangat aneh. Yang mana menggambarkan ketidakpahaman dia akan seni mungkin atau untuk karya gitu. Karena kayaknya gak ada pesan moral dari Kim. Tau-taunya Eminem, gak lagunya Eminem yang judulnya Kim? Waduh, itu hancur banget itu lagu. Kayaknya gak ada pesan moralnya nih. Kayaknya gak ada pesan moral dari materi stand-up gue tentang mundut Mustafa. Gak ada pesan moral dari film misalnya apa ya? Film partiklir gak ada pesan moralnya. Bahwa lu nangkep pesan moral dari situ, itu adalah hal yang lain. Makanya kalau misalnya gue lagi di lagi promo gitu ya, untuk tour gue atau untuk film gue, atau untuk album gue, atau untuk buku gue, setiap kali ada orang bilang pesan moralnya apa nih? Gue selalu bilang gak ada. Gak ada, gak ada pesan moral. Nikmatin aja ya, emang lu gak bisa nyari hiburan aja, nyari hiburan gitu. Nonton sesuatu untuk terhibur gitu. Gak usah berhadap sesuatu. Gak ada pesan moral. Semua itu udah standar banget. Dua pertanyaan paling standar di hadapan media. Apa pesan moralnya dan kenapa saya harus nonton? Kenapa saya harus beli? Gue selalu bilang, gak ada yang harus. Siapa lu? Mana ada harus-harusan? Kalau lu mau, ya beli. Kalau enggak, ya enggak. Gak ada harus-harusan. Harus tuh menaati perintah Allah SWT untuk yang muslim dan menaati undang-undang dasar 45. Gak ada harus. Tapi kalau misalnya ditanya pesan moralnya apa, gue bilang selalu gak ada. Kenapa? Selain bahwa karena emang ini ditujukan untuk hiburan, adalah karena kalau gue harus ngasih tau lu pesan moralnya apa, gue udah gagal. Pesan moral tuh harusnya sesuatu yang lu terima sendiri gitu. lu dapatkan. Gue gak harus bilang pesan moralnya ini ya. Gagal gue sebagai seorang pekarya menurut gue ya. Karena bagi setiap orang yang dia lihat dan yang dia rasakan dari sebuah karya seni, itu rasanya beda-beda. kayak apa ya, gue ambil contoh apa ya. Kayak menurut gue ya, menurut gue lukisannya Raden Salah itu yang paling membuat gue ngerasa uh, ini bagus banget ini ya. Itu tuh bukan penangkapan pangeran dipenogoro. Walaupun gue kalau dikasih mau sih lukisan itu. Tapi Raden Salah itu punya lukisan judulnya pemburu. Yang menariknya, lukisannya itu menurut gue objek utamanya itu bukan pemburunya. Tapi harimau yang lagi mengintai pemburu. Seakan-akan harimaunya yang lagi ngomong pemburu gitu. Coba cari deh Raden Salah. Pemburu atau berburu? Pemburu kalau gue gak salah. Seakan-akan menggambarkan bahwa antara harimaunya lagi bilang wah ada dua pemburu nih. atau pemburu di lukisan itu adalah harimaunya. Jadi karena ada dua orang lagi jalan, dua orang ini tampak seperti pemburu. Tapi dia sedang diburu oleh pemburu lain yaitu harimau itu. Itu menurut gue lukisan lebih membuat gue ngerasa wah saya ingin punya gitu. Dan tapi gue bisa pahami setiap orang pasti ngeliatnya beda-beda. Yang dia tangkap terhadap itu beda-beda. Lukisan pemburu di satu orang bisa ngerasa berarti pesan moralnya adalah hati-hati kalau jalan. Dengok keadaan kiri siapa tahu ada harimau gitu misalnya ya. Di sisi lain mungkin ada orang yang nangkapnya adalah oh mungkin pesan moralnya adalah sebenarnya ini tuh circle of life. Ketika lu pikir lu adalah pemburu, di sisi lain ada lagi yang memburu lu juga. Jadi banyak gitu. Untuk melimitasi pesan moral atau pesan secara umum hanya dalam satu kotak kecil itu berarti melimitasi karya seninya. Interpretasi orang terhadap seni itu harus dibebasin luar biasa atas terhadap semua orang. Dan dengan itu tentu ada yang suka ada yang gak suka ada yang ngerti ada yang gak ngerti ada yang merasa pesan moralnya gimana banget ada yang merasa biasa aja ada yang terhibur ada yang enggak bebas. Ada angkapan yang bilang bahwa ketika itu udah keluar di masyarakat karya seni udah jadi udah selesai seninya bekerja. Lu gak usah nanya lagi sama gue lu gak usah menuntut lagi sama gue interpretasi gue balikin ke lu terserah gitu yang penting ekspresi diri gue udah keluar udah karena kalau semua karya seni harus ada pesan moralnya sangat membosankan dan sangat melalahkan dunia ini karena kemana-mana lu dituntut untuk harus belajar gitu gue bikin petunjuknya seterah gak ada pesan moral walaupun mungkin ada orang yang bisa narik pesan dari situ gue bikin film gak ada pesan moral walaupun mungkin artinya gini ya gak ada pesan moral itu artinya tidak gue design dengan punya pesan moral tapi bahwa ada di dalamnya nilai-nilai yang terkandung yang lu bisa ambil itu adalah kebahagiaan lu yang jadi kebahagiaan gue juga kayak partikelir ya mungkin orang akan bilang ada Bang Panji partikelir kan pesan moralnya adalah bahwa lu harus ada untuk sahabat lu saling membantu gitu persahabatan tuh segalanya gitu ya mungkin itu pesan moral yang lu ambil tapi waktu gue tulis gue gak berpikir seperti itu gue cuma pengen bikin film yang menjadi kendaraan untuk gue melepas keresahan soal sahabat gue yang gak bisa gue bantu dan sambil mewujudkan keinginan gue untuk bikin barikam movie udah gue cuma pengen bikin itu aja waktu gue tulis naskahnya draft 1, 2, 3, 4 dan seterusnya tidak pernah gue berpikir pesan moralnya gue taro dimana gue hanya bikin film yang gue pengen bikin kalau gue gak bikin partikelir gak ada film body cup gitu kan gue selalu bikin karya karena gue pengen ngeliat karya itu ada di sekitar gue gue bikin matri stand up ngomongin ganja karena gak ada yang ngomongin ganja gue pengen ada karya stand up yang ngomongin ganja yaudah gue ngomongin itu gue bikin lagu untuk Indonesia di album pertama Provactive Proactive lagu rap karena gak ada lagu rap yang kayak begini gue pengen denger lagu rap kayak begini yaudah gue bikin sendiri partikelir juga gak ada body cup movie gue pengen ada body cup movie yaudah gue bikin jadi gue dan pekarya lain seniman yang lain ketika berkarya dia tidak rasanya tidak nanem pesan moral disitu bahwa lu ngambil dari situ itu bagus tapi menuntut orang untuk punya pesan moral hanya menggambarkan A ketidakpahaman lu terhadap apa itu seni dan kenapa seni itu ada dan B hanya menunjukkan bahwa lu adalah orang yang gak enak diajak nongkrong bro nongkrong nongkrong yuk ada pesan moralnya gak nongkrong aja lu sama JS Badudu nongkrong sama Iwan Gayo tuh ada banyak ilmu tuh disitu tuh dah keresahan ini udah keluar dari diri saya semoga jadi manfaat dan ingat kalau misalnya lu ngeliat di sekitaran gue takutin ntar jadi tweet orang-orang deh kalau lu ngeliat ada tweet atau ada instagram komen atau youtube komen yang bilang ini pesan moralnya apa ya atau ini karena yang ada pesan moralnya sadarilah bahwa ini orang pasti gak enak diajak nongkrong aduh gue takut tiba-tiba ada yang ngetweet lu gak enak diajak nongkrong ya atau kata panji orang-orang kayak lu gak enak diajak nongkrong aduh lah tuh resiko aja yaudah makasih banyak selamat menikmati karya-karya sini yang ada di Indonesia nikmatin aja tanpa harus ngerasa ada pesan moralnya dibalik karya-karya tersebut thank you goks terima kasih